temenin aku masak-masak lagi yuk guys hai semuanya assalamualaikum apa kabarnya nih teman-teman online semuanya semoga kalian sehat selalu ya amin aktivitas atau kegiatan ibu rumah tangga salah satunya adalah memasak ya memasak tuh bisa dilakukan setiap hari oleh ibu rumah tangga ya teman-teman nah disini aku mau masak sayur bening bayam campur wortel disini juga ada ikan cuek yang udah aku buang kepalanya dan juga isian perutnya terus disini ada tahu kuning ya yang aku lagi rendam pake air royko pertama-tama aku mau potong-potong wortelnya dulu ya teman-teman tadi udah aku potongin bayam dan udah aku cuci sekarang lagi ditiriskan ya untuk bayamnya nah ini potong wortelnya sesuai selera aja ya selera kalian kayak gimana untuk bentuknya potong wortelnya udah selesai ini aku mau lanjut iris-iris bawang merah bawang putih tapi sebelumnya aku nyalain kompor dulu ya buat masak sayurnya ini si bawang merah bawang putih ini buat bikin sayur beningnya ya teman-teman ini aku pakenya bawang merah bawang putih aja terus ditambahin daun salam biar wangi gitu selanjutnya aku goreng tahunya dulu ya teman-teman aku cek di kompor sebelahnya ternyata airnya udah mulai mau mendidih nih untuk sayurnya jadi aku masukin aja bawang merah bawang putih dan juga daun salamnya sambil nunggu tahunya kering aku mau iris-iris dulu bawang merah bawang putih ini untuk masak si cuenya ya teman-teman jadi untuk cuenya mau aku tumis aja pake bawang merah bawang putih terus dikasih sedikit cahe ya nantinya biar gak amis gitu tapi aku gak tambahin cabai sedikit pun karena ini buat bocil juga ya jadi itu menu sekalian buat anak-anak juga nah disini juga aku tambahin tomat ya dan aku juga mau kasih daun salam daun jeruk supaya wangi gitu ya air sayurnya udah mendidih aku mau masukin aja wortelnya dulu aku masukin wortel dulu ya setelah wortelnya empuk nanti barulah masukin si bayamnya aku kasih gula, garam dan juga penyedap ya teman-teman gini aja untuk sayur beningnya simple aja sih dan lanjut masukin bayamnya ya karena wortelnya udah empuk jadi langsung aja dimasukin bayamnya untuk masak bayam gak terlalu lama ya teman-teman cepat mateng gitu untuk tahunya udah mateng ya jadi mau aku angkat aja untuk tahu tuh aku emang gak suka yang gorengnya kering-kering banget jadi udah cukup kayak gini aja kita lanjut lagi tumis-tumis bawang merah bawang putihnya sampai dengan agak sedikit kering aku rasa sayur beningnya udah mateng jadi langsung aja aku matiin kompornya setelah 2 bawangnya kering aku masukin sedikit jahe dan juga daun bawang ya teman-teman dan jangan lupa dimasukin juga daun jeruk dan daun salamnya supaya masakannya tuh wangi lanjutnya aku masukin ikan cuenya by the way ikan cuenya udah aku cuci bersih ya tapi gak aku goreng dulu jadi langsung aja ditumis kayak gini karena emang pengen empuk gitu teksturnya ya kalau digoreng dulu kan pasti kering ya untuk luarannya nah ini dimasak aja kayak gini jangan lupa dikasih bumbu ya terus aku tambahin kecap manis dan juga sauce tiram dan yang terakhir aku masukin tomat ya ini dimasak aja sampai dengan matang ya sekiannya udah mateng langsung aja aku taruhin di piring kayak gini ya teman-teman alhamdulillah masakan aku udah mateng semuanya ya jadi hari ini aku masak 3 menu sederhana ya ada sayur bayam campur wortel ada tumis ikan cuen lalu ada tahu goreng teman-teman nah udah deh sekian ya untuk videonya terima kasih udah nonton assalamualaikum bye bye